Intro Kita lanjutkan pembahasan berikutnya Sekarang saya akan membahas tentang Logical Operator Apa itu Logical Operator? Logical Operator Semacam kondisi yang kita berikan kepada Sebuah aplikasi Dan disini saya akan memberikan Oke saya memberikan angka 1 Saya memberikan variable angka 1 Dan saya memberikan variable angka 2 Int Angka 2 Sama dengan 0 Dan disini Saya mau memberikan Pembagian Saya memberikan Angka 1 Dibagi Angka 2 Dan disini Dan disini Jika saya memberikan Pembagian Angka 1 Jika dibagi dengan 1 Dia akan tetap Nilainya Dan jika dibagi dengan 0 Dan saya disini Tidak menginginkan Angka 2 adalah 0 Dan Saya memberikan Kondisi disini Jika Angka 2 Tidak Sama Dengan 0 Dan jika Oke Di else nya Saya memberikan Mungkin Mungkin semacam ini Dan jika saya Run the bugging Disini Ada 7 Tidak Oke, saya coba lagi. Oke, saya memberikan di sini angka 1 dibagi angka 2. Dan saya memberikan INT hasil. Oke, saya menuliskan hasil di sini. Jika ini tidak sama dengan 0. Maka saya akan... Oh. Oke. 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 Jika saya mempunyai 0. Saya tidak akan dapat membagi bilangan tersebut. Jika... Oke. Oke. Saya memberikan jika ini lebih besar. Lebih besar daripada 0. Dan sekarang saya mencoba dengan ini. Oke. Di sini masih ada kesalahan. Karena... Oke. Saya ganti di... Saya cut. Saya ganti hasil di sini. Oke. 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 Jika saya mempunyai 0. Maka di sini akan ada semacam ini. Dan jika saya memberikan 2. Maka saya mempunyai 2 di sini. Dan saya bisa memberikan float mungkin. Dan jika saya memberikan ini. Saya mempunyai 2,5. Dan jika saya menginginkan jika di else atau saya balik. Dan... Saya memberikan di else nya. Itu ini. Saya cut. Lalu saya paste. Dan di sini saya cut. Lalu saya paste. Dan jika angka 2 lebih kecil dari saya. 1. Berarti 0 dan min. Dan selanjutnya. Dan saya memberikan... Kondisi di mana... Orang tidak bisa membagi lebih daripada angka sebelumnya. Dan saya bisa memberikan or. Oke. Saya memberikan or. Ini adalah atau. Dan... Angka 2... Lebih besar... Dari... Angka 1. Dan jika saya mendapatkan ini. Umpamanya... Angka 2. 2. Sekarang jika saya... Start. Run. Saya akan mendapatkan ini. Tapi jika saya memberikan 12. 12 adalah lebih dari angka 1. Maka dia akan mendapatkan ini. Tidak boleh. Mungkin tidak boleh. Atau... Lebih... Lebih... Dari... 5. Mungkin semacam ini. Dan disini saya memberikan... Angka 1. Oke. Jika saya... Start. Dan disini... Anda tidak boleh membagi dengan 0. Atau lebih dari 5. Jika saya ganti dengan 4. Dan... Saya run. Maka... Saya akan memiliki hasil. Dan jika saya memberikan 5. Saya juga akan memberikan... Mempunyai hasil. Dan... Disini... Kita bisa... Membalik seperti tadi. Dan disini... Tergantung dari... Keinginan kita untuk... Untuk... Memberikan... Kondisi. Dan... Disini saya memberikan... Di if jika... Dia lebih kecil dari 1. Dan... Dia lebih kecil... Lebih besar dari angka... 1. Maka... Ada keterangan semacam ini. Dan... Jika... Dia... Di antara... 1. 2. Dan... 5. Maka... Akan bisa dibagi. Oke... Mungkin... Seperti ini... Tentang Logical Operator. Dan... Kita mempunyai Logical Operator. Dan... Ini adalah dan. Jika kedua kondisi ini... Dipenuhi. Jika kita memakai dan... Maka kondisi ini dan ini... Harus dipenuhi. Dan jika... Or... Adalah... Jika satu kondisi dipenuhi... Maka sudah... Akan... Diperintahkan yang ini. Oke... Mungkin... Seperti ini... Pembahasan tentang... Logical Operator. Dan kita lanjutkan ke... Materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.